Masakan saya yang terakhir yang memakai buah-buahan yaitu saya ingin membuat fruit and cream pastry. Let's start cooking now. Bahannya yang pasti kita disini punya puff pastry yang udah jadi, yang udah siap pakai. Lalu buah-buahannya yaitu ada cherry, ada strawberry, sama ada blackberry. Tapi buah-buahannya ini bisa food lovers ganti-ganti sesuai dengan selera food lovers masing-masing. Lalu ada cream cheese, ada air lemon, dan ada telur untuk egg wash. Lalu yang pasti ada gula. Dan disini saya punya satu buah lemon yang nanti akan saya ambil kulitnya aja. Pertama-tama kita siapin dulu ini puff pastry-nya. Saya udah disini punya dua cookie cutter, yang besar sama yang kecil. Jadi ini caranya mudah banget, food lovers. Dan cara buatnya ini bener-bener mudah sekali. Tinggal beli aja puff pastry yang udah jadi. Nah, tapi yang harus diingat adalah di saat kita beli puff pastry, jangan didiamkan di suhu ruang terlalu lama. Karena nanti butternya akan meleleh, sehingga nanti puff pastry ini pada saat dipanggang dia nggak akan naik secara sempurna. Terus yang kecil itu, di tengah sini. Kalau bisa di tengah-tengah. Ini untuk bikin tanda aja ya, jangan dipotong sampai ke bawah. Hanya untuk marking aja. Terus yang tengahnya ini, kita colok-colok pakai garpu. Nah, ini buat cadangan aja, food lovers. Nah, untuk cream-nya. Sudah ada satu buah bowl. Kita masukin cream cheese. Ini nggak perlu pakai mixer sih, food lovers pakai tangan aja bisa. Terus ada gula. Ini cream cheese-nya yang room temperature ya. Kita ratain gula sama cream cheese-nya. Lalu air lemon. Sama lemon zest. Nah, ini kalau kita mau parut kulit lemon, jangan kena yang putihnya, food lovers. Nanti pahit. Kita aduk lagi. Ini udah rata. Enak banget. Wangi keju, ada lemon, terus nanti dicampur beri. Segar banget. Kita siapin piping bag. Skin cream-nya. Lepang sedikit ujungnya. Pindahin dulu ke baking tray yang sudah saya siapkan. Kita ikutin marking yang tadi ya, food lovers yang bulat. Oke, berikutnya buah-buahannya. Oh ya, jangan lupa ovennya itu dipanasin dulu. Di suhu 200 derajat celcius. Segar banget. Kepalanya. Kepalanya. 완전히 belum. Kepalanya. 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 Dan yang satu lagi, blackberry Jadi tadi aku pakai tiga jenis buah Ada strawberry, ada cherry, dan ada blackberry Yang pasti beri-beri yang ini tuh kaya akan vitamin C dan antioksidan ya Jadi sangat bagus buat tubuh kita Nah yang terakhir tahapnya yaitu kita akan glazing pinggirannya Supaya nanti jadinya pinggirannya itu mengkilap dan warnanya coklatnya bagus banget Kita pakai satu telur dan satu egg yolk Lalu setelah diberi egg wash, kita tamburin pakai gula Di sini saya pakai kastur hijau Oke sekarang ini siap untuk dimasukkan ke dalam oven di suhu 200 derajat celcius Sampai mengembang dan kecepatan Fruit and cream pastry kita udah jadi Dan ini udah didinginkan tadi Nah saatnya kita plating Lalu buahnya Biar cantik Kita kasih glazing Sampai mengembang dan kecepatan Ini dia sudah jadi fruit and cream pastry ala chef table It's ready to serve now It's ready to serve now Nah ini udah selesai Ini masakan terakhir aku Tadi aku udah bikin super green smoothies bowl Sama dragon fruit smoothies bowl Sama ini juga Semuanya yang mengandung sayur-sayuran dan buah-buahan Yang pasti sehat buat teman-teman kita, keluarga kita Nah semoga kalian ini bisa coba ya Bisa jadi inspirasi untuk masak-masak di rumah Terima kasih sudah menyaksikan chef table terus Sampai jumpa Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax